Cerita Roma Irama mendadak di maki-maki musisi India, saya langkahi mereka mengamuk. Siapa yang tak mengenal Roma Irama? Sudah puluhan tahun Roma Irama berkarir di industri musik dangdut Indonesia. Bersama grup soneta, Roma Irama berhasil meraih kesuksesan. Roma yang dijuluki Raja Dangdut ini merilis 18 album sepanjang karirnya bersama soneta. Tidak hanya bernyanyi, Roma juga melebarkan sayapnya dengan terjun ke dunia seni peran. Mengutip Kompas.com, Roma berperan dalam beberapa film, salah satunya Satria Berkitar. Tercatat sudah 29 film yang ia perankan, dan beberapa serial TV seperti Ibnu Sapil dan Kampung Dangdut. Meski sosoknya dihormati para musisi, Roma ternyata juga pernah punya pengalaman pahit. Roma sampai mendapat makian pedas dari para musisi India. Ada apa? Melalui podcast di Youtube Roma Irama Oficial 20 Agustus 2021, ia menceritakan pengalamannya saat menjalani rekaman di sebuah studio di India bersama Lata Mangeskar. Lata Mangeskar diketahui salah satu playback singer dan juga direktur musik ternama di India. Saat berada di studio rekaman, Roma awalnya dihormati dan disanjung musisi-musisi India saat diperkenalkan. Penghormatan itu lantaran Lata Mangeskar menyebut Roma sebagai Muhammad Rafi dari Indonesia. Muhammad Rafi juga salah satu playback singer terkenal di industri Bollywood. Mereka hormat banget, saya merasa tersanjung. Tapi tiba-tiba, suatu saat saya dimaki-maki habis. Ujar Roma Irama. Roma lalu mengaku dimaki-maki oleh musisi-musisi India yang tengah berada di studio rekaman. Ia pun menjelaskan mengapa bisa dimaki-maki. Kenapa saya dimaki? Begitu saya keluar. Begitu saya keluar kamar dubbing, disitu ada sitar, saya langkai. Marah luar biasa. Ujar Roma. Sitar adalah salah satu jenis alat musik yang berasal dari Asia Selatan. Alat musik klasik Hindustan yang menggunakan dawai atau senar. Bagi musisi di India, kata Roma, alat musik merupakan sebuah benda yang menopang kehidupan mereka sehingga mendapat penghormatan. Disana begitu saya langkai, ngamuk mereka. Ini sudah memberi makan saya 50 tahun. Kamu tidak hormati dia. Kata Roma menirukan ucapan mereka yang menggunakan bahasa India. Meski dimaki-maki, Roma tak merasa terhina. Ia sadar dan kagum dengan para musisi di India yang menghargai alat musik mereka. Saya dapat pelajaran. Mereka begitu menghormati alat musik yang telah menjadi sahabat yang memberikan kehidupan. Itu pengalaman saya disana, kata Roma. Terima kasih telah menonton!